Selamat malam, salam sejahtera. Gara-gara Khairi dicantas kerusinya di Parlimen Rebau, timbul satu spekulasi baru. Adakah Khairi akan mencari tiket baru untuk bertanding? Walau bagaimanapun ramai orang kata, Khairi adalah pemimpin yang setia kepada UMNO. Tapi aku rasa itu satu pembaziran. Pembaziran kepimpinan yang sepatutnya dipakai. Oleh sebab itu, aku suka dengan satu ulasan ini. Tokmat tak usah tamak. KJ lebih merupakan aset UMNO berbanding Tokmat. Berikutan diminta oleh timbalan Presiden UMNO merangkap Ketua UMNO bahagian Rebau, Muhammad Hassan, untuk memberi laluan kepadanya bertanding di Parlimen Rebau, Khairi Jamaluddin atau KJ mengumumkan, beliau mungkin tidak bertanding dalam PRU15 akan datang nanti. Oleh kerana beliau, iaitu Tokmat adalah Ketua UMNO bahagian Rebau, dan saya timbalannya, kata Khairi Jamaluddin, jadi beliau telah minta saya cari tempat lain sebab dia kata dia nak bertanding di Parlimen Rebau. Saya tidak ada halangan, kata KJ, menjawab pendiriannya berhubung permintaan Tokmat itu. Meskipun diminta oleh Tokmat untuk mencari kawasan lain, tetapi menurut Menteri Kesehatan itu, beliau tidak terfikir untuk berbuat demikian kerana telah berpolitik di Rebau sejak lebih 20 tahun lalu, dan menjadi ahli Parlimen pula selama 15 tahun. Senaraya terburuk ialah saya tidak bertanding, tambah menantu Tun Abdullah Badawi itu lagi. Semalam, Tokmat mengumumkan, beliau akan bertanding di kerusi Parlimen Rebau dalam PRU15 akan datang. Selain turut kekal mempertahankan kerusi Dun Rebau yang dipegangnya, sejak 2004 lalu. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dilaporkan berkata, Ayah. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu berkata dilaporkan, sebagai timbalan Presiden UMNO, beliau perlu bertanding di kerusi Parlimen dalam PRU akan datang ini agar dapat memainkan peranan dalam politik di peringkat kebangsaan. Iyalah, aku memang tahu dah, Tokmat nak mencadangkan dirinya menjadi Perdana Menteri, itulah sebabnya. Selain daripada itu, Tokmat mungkin nak berampas jawatan tertinggi UMNO, yaitu Presiden UMNO. Kerana untuk menjadi Perdana Menteri, beliau harus menjadi Presiden UMNO. Jadi sekarang yang menjadi tanda tanya aku, apabila Tokmat mahu masuk, pengakuan ingin masuk dalam peringkat kebangsaan ini, benarkah timbul sekali lagi? Benarkah Ismail Sabriakub satu-satunya calon yang bakal menjadi Perdana Menteri? Ini perlu diingat sekali lagi. Selepas Tokmat menjadi ahli Parlimen, kalaupun dia menang di Parlimen Rembau yang selama ini dikuasai oleh Kairi Jamaluddin, aku fikir tujuan utama Tokmat nak masuk Parlimen, selain daripada ingin menjadi Presiden UMNO, beliau mungkin terfikir untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi, Ismail Sabriakub jadi apa? Karena aku fikir yang akan disorong oleh Presiden UMNO sekarang, yaitu Zahid Hamidi, tidak lain, tidak kebukan adalah timbalannya sendiri, yaitu Tokmat sendiri. Dalam erti kata lain, Tokmat mahu bertanding dua kerusi serentak dalam PRU 15 akan datang. Soalnya, kenapa tamak sangat sampai hendak bertanding dua kerusi sekaligus? tak bolehlah pilih satu, satu saja. Tak bolehkah pilih satu saja, Parlimen Rembau atau Dun Rantau. Apa yang nyata, dengan luahan keinginan Tokmat mahu bertanding dua kerusi itu, malah sudah meminta KJ memberi laluan kepadanya. Akhirnya, fahamlah kita kenapa beliau selama ini begitu bersungguh-sungguh mahu pemilihan UMNO dilewatkan dan PRU 15 mesti diadakan terlebih dahulu. Sebagai orang yang menyebabkan barisan nasional, Negeri Sembilan kalah pada PRU 14 lalu ketika memegang jawatan Menteri Besar, jika pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu ditambah dengan kedudukannya tanpa jawatan dalam kerajaan ketika ini, tidak mustahil. Beliau tidak mampu mempertahankan jawatan timbalan Presiden dan Ketua UMNO bahagian rembau yang dipegangnya sekarang. Kalau hilang kedua-dua jawatan itu, maka terlepaslah peluang untuk bertanding dalam PRU nanti. rupa-rupanya. Dengan beria-ia mahu PRU 15 diadakan terlebih dahulu, Tokmat bukan sekadar mahu mengekalkan kerusi dun rantaunya, malah juga merampas kerusi Parlimen Rembau daripada timbalannya sendiri. Ini dengan sendirinya menunjukkan Tokmat mempunyai kegairahan yang tak terkawal. ingin membolot jawatan dalam kerajaan selepas PRU akan datang. Di pusat dipasangnya pukat, di negeri pun nak diletakkan lukah. Kepada Tokmat, pepatah ada mengingatkan, orang tamak selalu rugi. Jangan nanti jawatan di pusat terlepas kerana BN tidak menang PRU akan datang. Jawatan di negeri pun gagal diperoleh lantaran kerajaan negeri sedia ada mampu mengekalkan kuasanya lagi. Apa yang Tokmat harus sedar ialah, selain beliau boleh dikategorikan sebagai pemimpin yang gagal kerana BN Negeri Sembilan tak mampu dipertahankannya pada PRU 14 lalu, beliau juga bukanlah pemimpin masa depan kerana faktor usianya serta tidak memiliki sebarang warfaktor yang memukulkan. Dengan itu, meskipun bertanding di kerusi parlimen dan jika ditakdirkan BN menang sekalipun, haruslah disedarinya bahwa poster boy dan calon Perdana Menteri ialah kekal milik Perdana Menteri sedia ada iaitu Ismail Sabriakum. Bermakna sementara Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terkekang kerana 87 kes mahkamah sedang menunggunya adalah mustahil untuk tokmat mengharapkan dirinya dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Untuk menaruh harapan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri pula. Ia bergantung kepada pertimbangan Ismail Sabri menentukannya. Apakah adakah Perdana Menteri sedia melantik beliau sebagai timbalannya? Dalam hal berkaitan, berbanding tokmat, KJ lebih merupakan gambaran aset parti masa depan. Disukai oleh generasi murda serta terbukti sebagai antara Menteri yang berwibawa. Tak kira apa juga portfolio diserahkan kepadanya. Jika KJ akhirnya memilih untuk tidak bertanding disebabkan ketamakan yang tak terbatas oleh tokmat ingin membolot semua, risiko yang tak terduga yang mungkin menimpa UMNO ialah kalah lebih teruk berbanding PRU sebelum ini. Tokmat, jika dibandingkan dengan KJ, beliau sebenarnya tiada apa-apa yang istimewa dimilikinya. Kecuali logat negorinya saja yang lebih pekat berbanding KJ. Sambuddin Husin 4 September 2022 Sekian, jangan lupa tinggalkan komen anda silahkan tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati